Pemirsa sejak Januari hingga akhir Agustus 2023, Satres Narkoba Polres Batanghari berhasil mengungkap kasus peredaran sebanyak 37 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 51 orang, 5 diantaranya perempuan muda yang berprofesi sebagai pengedar. Kecamatan Bajubang dan Mersam merupakan peredaran narkoba tertinggi di wilayah Batanghari. Satres Narkoba Polres Batanghari berhasil menggagalkan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Batanghari. Sejak Januari hingga akhir Agustus 2023, sebanyak 37 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 51 orang, barang bukti sabu sebanyak 56,9 gram, ganja 64,48 gram, dan ekstasi sebanyak 2 putir. 51 tersangka yang diamankan, 5 diantaranya perempuan muda yang berprofesi sebagai pengedar sabu, dan 3 diantaranya merupakan residivis peredaran narkotika. Ibtuderi Okiwi Caksono, kasat narkoba Polres Batanghari menjelaskan, sejauh ini Batanghari menjadi jalur lintas peredaran narkoba. Dari 37 kasus yang berhasil diungkap, mayoritas mereka sebagai pengguna sabu. Dan wilayah yang menjadi atensi peredaran narkoba yang tinggi, yakni Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Mersam. Januari sama dengan Agustus 2023, Sabres narkoba Polres Batanghari ini, sudah melakukan ungkap kasus sebanyak 37 kasus. Yang kemudian penyelesaian kasus tindak pidana narkoba ini sebanyak 32 kasus. Untuk jumlah tersangka yang berhasil diamankan, dalam kasus dari bulan Januari sama Agustus ini, ada 51 orang, terdiri dari laki-laki 46 orang, perempuan 5 orang. Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan, sabu sebanyak 56,99 gram, ganja 64,48, dan ekstasi sebanyak 2 putih. Itulah sebanyak hasil ungkap kasus tim Opsional Polres, tim Opsional Narkoba Polres Batanghari dari Januari sama dengan Agustus 2020. Kalau untuk residivis, ada beberapa mungkin sekitar 3 orang yang pernah kita anggap, kemudian mengulangi perbuatan tindak pidana narkoba selayupung, selain itu dari 37 kasus yang berhasil diungkap sejak Januari hingga Agustus 2023, dari 37 kasus tersebut sebanyak 32 kasus telah masuk ke tahap penyelesaian. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.